don't put too much pressure on yourself guys ya jadi ini the real me hari-hari gua tuh seperti ini doang ya jadi kalau misalkan buat temen-temen yang selalu kayak berpikiran gua selalu apa ya tampil oke tampil cetar make up terus enggak juga jadi ini gua udah pakai skincare dan kalau di rumah gua lebih memilih untuk menggunakan yang namanya ya ini dia baju duster ya seperti kalian bisa lihat ya normal lah ya pada umumnya Oke selamat menurut oleh ibu berkat tuh bukannya begitu panjang teman-teman makasih yang udah balik lagi buat sampai ke ini my channel dan selamat datang di video terbaru kali ini gua mau sharing ke teman-teman kemarin udah gua bikinin untuk make up cepat ya ala emak-emak kalau misalkan memang kalian istilahnya kayak begini nih ya kan tampilannya seperti ini dan kalau gua sih pasti akan seperti ini kalau misalkan kalian datang rumah gua gua akan betap penampilan seperti ini tapi kita bakalan give me something-something ya karena disini adalah make up khusus untuk high-end jadi gua mau pakai semua produk-produk high-end ya kemarin gua udah bikin produk-produk yang terjangkau nah gua punya dari babi Brown ini longwear sideo stick sideo nya baca aja udah nggak bisa nih yang seperti ini teman-teman mudah-mudahan bisa fokus ya kayak gini ini dan gua punya beberapa warna but I think sekarang gua pakai yang espresso aja kemarin coklat juga ya kayaknya gua pakai yang ini aja deh yang mulberry ya dia ada sedikit shimmernya dan ini adalah salah satu tipsnya bahwa kalau misalkan kalian pakai eyeshadow eyeshadow yang apa namanya powder ya sebentar gua ambil kaca dulu eyeshadow powder itu pakai yang shimmer lebih aman kenapa kalau kamu pendapat gua karena pada saat kalian pakai shimmer terus pakainya itu enggak yang terlalu rapi kalian bakalan bisa menyiasatinya dan nggak bakalan terlihat madi atau jadi berantakan gitu karena dia ada shimmernya ya dan ini tinggal gua rapiin pakai morfi brushnya dari set morfi jadi tidak ada tulisan tipe berapa atau nomor berapa di atas di bawah kurang lebih ini makeupnya sama ya teman-teman dan gua harus ngaca begini karena kalau langsung ke kamera agak kurang bisa rapih gitu ya gue jadi gua harus ngaca begini tinggal di tarik ke atas dan gua ambil brush ini rounded blending brush ya jadi morfi E28 yang yang gua pakai dan gua rapiin di bagian outernya begitu pula di bagian bawahnya tinggal merem aja mata dalam kalian itu meliriknya ke bagian atas pada saat ngeblend bagian bawah eyeshadow stick kepunyaannya Laura Mercier ini warnanya yang sebentar gue cari dulu rose gold ya teman-teman jadi butuh banget warna-warna warna seperti ini ya tuh jadi kalian kasih warna gelap itu untuk memperteges bagian-bagian tertentu seperti dekat last line sama di bagian outer corner nah ini dipakein di keseluruhan kelopak kalau gua patokannya itu kok gua bilang kelopak itu sampai ke bagian tulang mata karena lipatannya itu bedakan kalian bisa lihat ini yang lipatannya di bawah ini lipatannya di atas Jadi kalau misalkan cuma ngikutin eyelid itu enggak bakalan jadi bagus ya dan kalau misalkan masih kurang tinggal ambil lagi aja terus dipakein Oke kayak gini terus di blend lagi ini belum ada potongan-potongan video ya teman-teman pada saat gue pake eye shadow nya walaupun tadi agak ada dipotong pada saat gue nyari eye shadow yang dari Laura Mercier nah jadi kurang lebih untuk tampilan matanya tuh seperti ini yuk lanjut untuk maskara gue pakai dari MAC extended play giga black maskara dan ini jepit bulu matanya yang dari sewenura tinggal dijepit aja pastiin jepitnya ngepas ya terus setelah jepit begini nggak usah terlalu lama langsung ambil maskaranya pakein di akarnya aja dulu supaya penjepitannya itu dia enggak luntur atau enggak lolos gitu ya jadi tetap dia keriting untuk bulu matanya right lanjut ke concealer concealer yang lagi gua suka banget karena dia bener-bener Chris proof atau tidak mudah krising ini yang dari Natasha Denona ya Hai pakai Glam concealer yang seperti ini temen-temen terus warnanya yang gua pakai Y1 jadi gua kocok dulu setelah dikocok atau diaduk supaya dia mencampurkan semua ingredients nya ya gua pakai cuma di sini di sini karena ini ada kemerahan ya di hidung terus di sini gua nggak bakalan pakai concealer sama seperti video yang yang sebelumnya di sini untuk nutupin kemerahannya dan ya kalian bisa lihat ya gua jerawatan dan banyak sekali kekurangan di atas wajah nggak mulus seperti yang kalian lihat ya ini boleh kita tutupin aja Oke tuh bekas-bekas jerawatnya jadi untuk penggunaan concealer atau base makeupnya itu enggak terlalu heboh-heboh banget masih sama ya kalau untuk brush gua pakai dari morphe m439 nih mudah-mudahan kalian bisa lihat terus ini langsung diratain aja tuh kalian bisa lihat kan seberapa merahnya hidung gua cuman ya udah gua skip di bagian sebelah sininya karena nanti adalah untuk penggunaan yang namanya kontur ya ini tinggal di ratain dirapiin supaya ngasih dimensi gitu nggak dirapiin aja ya bawa kesini dirapiin kesini untuk ngasih efek dari eyeshadow nya itu lebih rapih gitu ya temen-temen terus sisa-sisanya tinggal dipakaiin ke bagian dimana ada kekurangan ya khususnya kalau di atas wajah gue tuh di bagian sebelah sini ini banyak enak banget yang namanya melasma brow pencil gua pakai dari benefit ya ini namanya Goof Proof brow pencil Oke warnanya yang empat jadi ini lumayan gelap ya temen-temen tapi untuk kesukaan gua saat ini ini masih terlalu merah kalau menurut dapat gua ya dan alis gua sepertinya perlu dicabutin tuh kalau bisa lihat bagian sebelah sini agak berantakan tapi it's Oke kita pakai dulu aja alisnya dan mudah-mudahan bisa fokus ya karena gua enggak punya viewfinder selain dari layar handphone ini jadi pada saat gua ngelihat kaca seperti ini gua nggak bisa lihat ke bagian manapun karena tidak ada viewfinder findernya di bagian sebelah kanan gua tuh semuanya ya jadi untuk sekarang-sekarang ini gua bikin portrait ya untuk videonya itu supaya kalian nggak bosen aja ada variasi gitu ya di dalam video ini jadi nggak gitu-gitu gitu aja Nah kayak gini untuk alisnya buat brow maskaranya gua pakai brow harmony ini gel lifting fleksibel lifting gel namanya temen-temen dan tinggal dipakain aja gue lebih suka yang seperti ini ya dia bisa bikin alis gua tetap yang enggak kemana-mana enggak berantakan tapi dia nggak ngasih efek kayak ya gua pakai lem bulu mata di alis gua gitu karena kebanyakan honestly ya sebelum gua nyoba-nyoba yang seperti ini yang gua pikir dia tuh stronghold gitu tapi akhirnya jadi kayak lem itu yang bagus nah tapi ternyata ada ya produk yang enggak seperti itu dan ini stronghold tapi dia tidak seperti kita menggunakan lem di alis kita ini lagi panas banget disini ya temen-temen dan selalu always tidak pernah never adalah kontur palet dari aimim ini yang afternoon t-counter karena ya khusus untuk bagian hidung gua percayakan dia karena dia mengandung tiga warna ya jadi untuk warna terang di bagian sebelah sini untuk mapping ya temen-temen seperti ini cukup kalau misalkan kalian pengen lebih natural tapi kalau gue pengen lebih tegas jadi gua ambil warna yang paling gelap dibuang eksesnya gua pakein di bagian tip of the nose ya atau ujung hidung terus di bagian sebelah sini untuk mempertegas bentuk hidungnya atau kalian bisa lihat kan diratain ke bagian sebelah sini diambil lagi produknya dibuang kelebihannya difokusin di sini di blend ke sini jadi punya depth tertentu ya di bagian sebelah sini dan bekasnya enggak ngambil lagi produk itu tinggal di ratain ke bagian depannya kalau kurang ditambahin lagi dan jangan terlalu banyak terus ngasih efek bibir lebih kayak tebel gitu ya ranum gitu kan gua selalu pakein contour oke di bagian sebelah sini since this is a high-end makeup tutorial ya atau ya tetap lah ya masuk ke video video cerdik yaitu cepet-cepet duduk depan cermin walaupun punya waktu cuma sedikit ya Glam face palette dari Natasha Donana karena gua punya yang jendol paletnya juga dan ini sudah ada lengkap dan gua bakalan langsung pake blushnya di sini dia ini cream to powder ya temen-temen jadi aman untuk jenis kulit yang seperti gua sekarang jadi kulit gua ini lagi diperbaiki jadi lagi rajin-rajin untuk unclogging my pores ya temen-temen jadi kulitnya itu lagi sangat-sangat amat kering makanya di video sebelumnya mungkin kalau temen-temen memperhatikan gua itu tidak menggunakan yang namanya powder ya kalau kalian memperhatikan gua ambil kontur lagi yang ini gua ambil yang tengah aja supaya enggak terlalu madi ya atau enggak kelihatan kayak belepotan gitu dan di tab aja di bagian sebelah sini enggak usah dibawa ke bagian depan itu unik untuk mempertegas aja di bagian sebelah sini jadi warnanya itu lebih ngeblend dibandingin kalau enggak pakai kontur atau bronzer ya teman-teman jadi fungsinya dari produk ini adalah kayak menyatukan warna kulit kita dengan warna blush dengan warna base makeup yang kita pakai sebelumnya kalian bisa lihat ya ini setelah gua pakai in Oke kalian bisa lihat ya karena rahang gua ini kotak ya teman-teman jadi no worries buat teman-teman di luar sana yang punya masalah dengan rahang kotak makanya gua selalu ngakalin di bagian sebelah sini supaya rahang itu enggak kelihatan ya diumpetin jangan lupa di blend dengan baik ya ini setelah gua tambahin blush dengan kontur atau bronzer ya jadi satu kesatuan dari warna mata blush bronzernya dan juga base nya Oke walaupun tadi bagian parimeter sini gua nggak pakai produk base makeup dibandingin dengan ini jadi kalau misalkan kalian ya ini tips juga buat kalian itu jangan cuma pakai base makeup doang misalkan bedak powder atau powder foundation atau misalkan cushion apapun layar base makeup jangan cuma pakai blush doang karena kalau kalian cuma pakai blush doang kalian bisa lihat betapa jelasnya perbedaan antara warna base makeup kalian atau warna base dari kulit kalian dengan warna blushnya beda lagi dengan kalau udah dicampurin atau diratain atau dikasih efek kontur atau bronzer ya teman-teman itu jadinya lebih bagus lebih rapih lebih menyatu warnanya Oke jedai tinggal dibuka baju tinggal diganti kasih aksesoris ini yang paling penting kalau merupakan dapat gua segimanapun tampilan kita anting itu perlu banget ya ngasih ekstra apa ya ekstra cantik gitu ya ekstra pangling ya dengan dibandingkan kalau kita udah make up-an segala macem gitu terus tetap nggak pakai anting itu kayak tetap kurang gitunya Oke lanjut ke lipstick ya gua lagi nyaman banget untuk pakai yang ini babi Brown ini namanya laksin laksin intense lipstick warnanya bold honey jadi warnanya itu nggak terlalu yang kayak heboh terlalu merah atau gimana gue lebih suka yang warna bibir tapi ada aksennya gitu ya terus pakenya cuma di tetap 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 di blend pakai jari aja jadi ini adalah jenis lipstick yang dia kayak mengandung lip balm gitu jadi sangat-sangat-sangat amat lembab di bibir so jadi ini dia hasil akhirnya ngomong buat you guys thanks teman-teman ya dari mbak-mbak di rumah ya karena memang ibu rumah tangga mau nggak mau nggak ngatain mbak-mbak nggak ngatain siapa gua ngatain diri gua sendiri ya dari mbak-mbak bisa berubah jadi mami-mami gitunya menurut kalian bagaimana kalau ada yang kurang please di tulis di komen gitu ya di komplain dan jangan lupa untuk kasih masukannya Oke teman-teman jadi untuk makeup look harian atau untuk untuk siang hari dengan menggunakan high-end makeup sampai disini dulu dan mudah-mudahan kamu suka kalau suka jangan lupa untuk di like comment share subscribe channel ini aktifin notifikasi yang banyak dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya sampai kematullahi wabarakatuh jangan lupa bye 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 bye